Laju reaksi dari suatu reaksi gas dinyatakan sebagai R sama dengan K konsentrasi A kali konsentrasi B. Apabila volume tempat reaksi gas diperkecil 1 per 4 kali dari volume semula, maka laju reaksi jika dibandingkan dengan laju reaksi semula menjadi solusinya. Nah, teman-teman, dari sini persamaan lajunya kan R sama dengan K dikali konsentrasi A kali konsentrasi B. Nah, ingat teman-teman, rumus mencari konsentrasi atau molaritas ini adalah mol dibagi dengan volumenya. Nah, di sini dikatakan apabila volumenya diperkecil 1 per 4 kali semula, berarti kalau gitu kita membandingkan antara laju yang kedua, ini seperempat kalinya kita anggap yang kedua dengan laju yang pertama. Berarti kita bandingin aja teman-teman ya. Nah, di sini R1 banding R2 sama dengan, berarti K yang pertama per K yang kedua dikali konsentrasi A yang pertama dikali konsentrasi B yang pertama. per konsentrasi A yang kedua kali konsentrasi B yang kedua. Dari sini, K-nya kita matikan karena konstanta ketetapan. Nilainya sama. Nah, R1 per R2 sama dengan molaritas. Tadi rumusnya mol per volume. Molnya dalam soal tidak diketahui, maka kita anggap 1. Berarti di sini, teman-teman, 1 per volume. 1 volume semula ya, teman-teman. Berarti di sini adalah sama juga 1 per volume semulanya. Per molnya di sini adalah 1. Atau volume semulanya kita anggap 1 juga enggak apa-apa ya, teman-teman. 1 per 1 gitu, biar mudah. Tapi yaudah deh, karena udah kita buat V1 enggak apa. 1 per, oke. Nah, volumenya diperkecil 1 per 4 kali semula. Berarti diperkecil 1 per 4 semula V1. Oke, teman-teman. Berarti sini molnya juga sama 1. Kemudian 1 per 4 kali V1. Berarti ya, teman-teman, V1. Oke, teman-teman. Berarti dari sini habis. Ya, teman-teman. Ini habis. Habis. Ini habis. Ini habis. Maka, R1 per R2 sama dengan. Berarti ini kan jadi 1 ya, teman-teman. Ya kan, 1. 1 per 4. Berarti kalau naik ke atas, berarti jadi 4 ya, teman-teman. Ya kan? Berarti jadi 4. Berarti 1 di atas. Per. Berarti di sini jadinya 4. Ini dikali 4. Ya, teman-teman nih. 1 per 1 per 4. Berarti kalau naik di atas kan, berarti jadi 4 per 1. Empat ya, teman-teman. Berarti 4 kali 4, ini 16 dikali R1. Berarti R2 sama dengan 16 kali R1. Artinya, atau 16 per 1. Artinya kan R2 ini adalah 16 per 1 kali semula. Berarti dari sini jawabannya adalah yang E. Oke, teman-teman. Paham ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.